Anak lain itu ada disebut dalam Alkitab Coba kita buka Matius 13 ayat 55 Matius 13 ayat 55 Boleh tolong dibaca Matius 13 ayat 55 Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria Dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Judas? Dan bukankah saudara-saudaranya Perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Oke, jadi Alkitab sangat jelas sekali Bahwa Tuhan Yesus disini Dia punya saudara-saudara Jadi ini saudara apa? Saudara, boleh dibilang saudara tiri ya Satu ibu beda bapak Karena Tuhan Yesus bukan lahir dari Yusuf Jadi Yusuf bukan bapak dia secara biologis Yusuf adalah bapak legal dia Secara hukum memang Yusuf bapaknya Tapi secara biologis Yusuf bukan bapaknya Jadi semua yang disebut disini adalah Satu ibu dengan dia, satu rahim maksudnya Karena Yesus pernah dirahim Maria Dan anak-anak ini adalah anak-anak siapa? Yang disebut disini Jakobus, Yusuf, Simon, dan Judas adalah Anak-anak antara Yusuf dan Maria Jadi jelas bahwa Yusuf dan Maria Tentunya menjalankan pernikahan yang seperti pada umumnya Mereka menikah, mereka intim, dan mereka punya anak-anak Begitu Jadi sangat jelas sekali Dan kadang-kadang kaum yang menolak ini Orang-orang yang menolak ini Mereka berargumen Maksudnya saudara disini sepupu katanya Maksudnya sepupu Nah kita bilang tidak Karena bahasa Yunani punya kata lain untuk sepupu Punya kata lain untuk sepupu Dan lagi pula Kalau memang ini hanya sepupu Untuk apa disebut? Begitu Untuk apa disebut oleh orang-orang Jumpa lagi bersama saya di DGS Oficial Pada kesempatan ini Saya akan menjelaskan kembali Tentang apa yang dituduhkan oleh Gereja Baptis Independen Alkitabiah Grape Atau GBI Agrape Yang mengatakan bahwa Yesus mempunyai saudara Benarkah demikian? Mari kita lihat satu persatu Latar belakang dari apa yang dituduhkan itu adalah Berasal dari beberapa ayat yang saya kutip Di layar ini Yaitu Markus 6 ayat 3 Disana dikatakan Bukankah ia ini tukang kayu Anak Maria, saudara Jakobus, Yoses, Judas, dan Simon Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama-sama dengan kita Kemudian dalam Injil Lukas Ketika Yesus sedang mengajar Orang memberitahukan kepadanya Ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau Lukas 8 ayat 20 Dan dalam Injil Yohanes diceritakan bahwa setelah menunjukkan mujizat Pada pesta pernikahan di Karna Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya Dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya Dan mereka tinggal disitu hanya beberapa hari saja Ini adalah latar belakang dari apa yang diajarkan dalam video yang dibuat oleh GBIA Grape Lalu bagaimana yang terjadi pada abad keempat Juga ada perdebatan mengenai hal ini Dan gereja katolik mempunyai posisi sendiri dalam hal ini Dan mempunyai penafsiran yang berasal dari para rasul dan juga bapak-bapak gereja Yang mengajarkan bahwa Yesus tidak mempunyai saudara kandung Yang lahir dari Bunda Maria Nah, sampai di ayat-ayat itu tadi Kita bisa katakan bahwa ternyata Secara sekilas Yesus mempunyai saudara dan saudari Tetapi yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah Apakah mereka itu merupakan saudara kandung Saudara tiri Ataukah saudara sepupu dari Yesus Sepanjang sejarah Para ahli kitab suci berdebat Soal pertanyaan Atau mengenai hal ini Seperti yang terjadi pada abad keempat Ada perdebatan antara Helvidius dan Santo Hieronymus Yang pertama kita akan membahas Bagaimana pandangan Helvidius Yang juga pandangan ini Ditolak oleh Yohanes Calvin Yaitu salah seorang reformator Nah, Helvidius menuliskan bahwa Setelah melahirkan Yesus Bunda Maria mempunyai anak yang lain Dari suaminya Yosep Dan saya yakin bahwa GBI Agrape Mengutip atau menyetujui ajaran Helvidius Nah, pendapat Helvidius ini Mengambil dasar pada Injil Matius 1 Ayat 24 sampai 25 Yang berbunyi Yosep mengambil Maria sebagai istrinya Tetapi tidak bersetubuh dengan dia Sampai ia melahirkan anaknya laki-laki Dan Yusuf menamakan dia Yesus Mengenai kata sampai ini Saya sudah membahas pada video sebelumnya Dan Bapak Ibu bisa mendengarkannya Dan membuka Supaya mengetahui Apa yang sebenarnya dimaksud Oleh kata sampai pada ayat itu Kemudian dari ayat ini Ditafsirkan atau Helvidius menafsirkan Bahwa wajarlah Jika Yosef tidak mendekati Maria Saat Maria sementara mengandung Tetapi setelahnya tentulah ia dapat mendekati Bunda Maria Sehingga mereka mempunyai anak yang lain Selain Yesus Nah, Helvidius memperkuat pandapatnya Dengan mengutip Injil Lukas 2 Ayat 6 sampai 7 Ketika mereka disitu Tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki Anaknya yang sulung Lalu dibungkusnya dengan lampin Dan dibaringkannya di dalam palungan Karena tidak ada tempat bagi mereka Di rumah penginapan Nah, disini Helvidius mengutip kata Anaknya yang sulung Dan ini juga saya sudah membahas pada video sebelumnya Dengan judul yang sama Kita lanjutkan Dari ayat ini Helvidius menggarisbawahi Anak yang sulung Ia berpendapat Bahwa jika Yesus adalah anak Mereka yang sulung Tentu itu berarti Bahwa Yesus mempunyai adik-adik Yang menjadi saudara dan saudari Seibu sebabannya Atau Dengan kata lain Disini Helvidius mengatakan Bahwa Yesus mempunyai saudara-saudari kandung Dan ini adalah dasar yang diambil Oleh Grape Atau GBI A Grape Mereka menyetujui ajaran Helvidius ini Yang reformator sendiri Yaitu Johannes Calvin Martin Luther Dan juga Zwingli Menolak ajaran ini Kita akan lanjutkan Bagaimana pandangan Santo Hieronymus Santo Hieronymus Seperti halnya juga Dengan berbagai komunitas gereja Pada abad keempat Percaya bahwa Bunda Maria Tetap tinggal sebagai perawan Seumur hidupnya Menurut Hieronymus Saudara-saudari yang disebutkan Di dalam kitab suci itu Berasal dari keturunan Maria istri Cleopas Saudari dari Bunda Maria Yang dapat kita baca dalam Injil Yohanes 19 Ayat 25 Disana ada pembedaan Antara nama kedua orang itu Yang pertama adalah Maria ibunya Dan yang kedua adalah Maria istri Cleopas Dan Santo Hieronymus Meyakini bahwa Saudara-saudara yang disebutkan Dalam kitab suci itu adalah Anak dari Maria istri Cleopas Bukan anak dari Bunda Maria Sehingga mereka adalah Saudara-saudara Sepupu dari Yesus Santo Hieronymus Mempertegas pendapatnya Dengan mengatakan bahwa Kata Yunani Adelpos Dapat juga merujuk Pada Sepupu Jadi bukan hanya untuk Menyebut saudara-saudara Biologis Nah Dasar dari Santo Hieronymus ini Berasal dari Kitab suci Dalam Injil Yohanes 19 Ayat 25 Dimana disana disebutkan Satu persatu Tentang orang yang bernama Maria Maka Yang disebutkan saudara-saudara Tadi adalah Menurut Santo Hieronymus Adalah Anak dari Maria istri Cleopas Dan bukan anak dari Bunda Maria Ibu Yesus Mengapa nama Maria Begitu banyak Ya Pada masa itu Nama Maria Adalah nama pasaran Ya Nah Disini kita sudah melihat Dasar dari Santo Hieronymus Bahwa Anak-anak Atau saudara-saudara Yang disebutkan Di dalam kitab suci itu Di dalam ayat yang dikutip oleh Pembawaan Acara Atau narasumber Dari GBIA itu adalah Anak-anak dari Maria Istri Cleopas Jika kita memperhatikan Injil Markus 3 ayat 31 Yang berbunyi Lalu datanglah Ibu dan saudara-saudara Yesus Sementara mereka Berdiri di luar Mereka menyuruh Orang memanggil dia Juga dari Injil Yohanes 7 Ayat 3 Sampai 4 Maka kata saudara-saudara Yesus Kepadanya Berangkatlah Dari sini Dan pergi ke Yudea Supaya Murid-muridmu Juga Melihat Perbuatan-perbuatan Yang engkau Lakukan Sebab Tidak Seorangpun Berbuat Sesuatu Di tempat Tersembunyi Jika Ia Mau Diakui Di muka umum Jikalau Engkau Berbuat Hal-hal Yang demikian Tampakanlah Dirimu Kepada Dunia Jika kita Perhatikan Dalam Etika Keluarga Dalam Budaya Yahudi Dalam Budaya Nusantara Sangat Tidak Sopang Dan Tidak Diperbolehkan Bagi Seorang Adik Untuk Mencampuri Urusan Kakaknya Seperti Yang Dilakukan Oleh Saudara-saudari Yesus Terhadap Yesus Ini Adalah Dasar Dari Santo Hieronimus Yang Mengatakan Bahwa Anak-anak Atau Saudara-saudara Yang Disebutkan Itu Adalah Anak Maria Istri Kleopas Seperti Yang Disebutkan Dalam Yohanes 19 Ayat 25 Disana Ada Pembedaan Nama-nama Ada Ibunya Atau Ibu Yesus Ada Maria Istri Kleopas Ada Maria Magdalena Ada Salome Dan Lain Sebagainya Ini Adalah Anak-anak Sepupu Dari Yesus Anak-anak Dari Istri Kleopas Nah Kita Lanjutkan Pandangan Ini Juga Dipertegaskan Oleh Adanya Kenyataan Bahwa Ketika Yesus Melihat Ibunya Dan Murid Yang Dikasihinya Di Sampingnya Berkatalah Ia Kepada Ibunya Ibu Ibu Inilah Anakmu Dan Juga Kepada Muridnya Ia Berkata Inilah Ibumu Dan Sejak Saat Itu Murid-murid Itu Menerima Dia Di Dalam Rumahnya Secara Logika Sederhana Jika Saja Yesus Mempunyai Saudara Dan Saudari Kandung Tentulah Ia Tidak Menitipkan Ibunya Kepada Orang Lain Atau Paling Tidak Sekalipun Dia Menitipkan Kepada Yohanes Tetapi Perkataannya Tidaklah Demikian Tetapi Mungkin Dia Memberikan Pesan-pesan Terakhir Supaya Ibunya Dipelihara Atau Dijaga Oleh Saudara-saudaranya Dan Pesan Terakhir Itu Dia Sampaikan Kepada Yohanes Bukan Dia Menitipkan Kepada Yohanes Nah Itu Adalah Dasar-dasar Yang Sangat Kuat Yang Berasal Dari Santo Hieronimus Selain Daripada Pandangan Tadi Bahwa Saudara-saudara Yang dimaksud Itu adalah Saudara-saudara Anak Dari Kleopas Dan Juga Maria Istrinya Ya Maria Istri Kleopas Kemudian Selanjutnya Adalah Uskup Epivianus Epivianus Uskup Dari Salamis Memberikan Kemungkinan Yang Lain Di Antara Pendapat Santo Hieronimus Dan Helvidius Menurut Uskup Epivianus Saudara-saudari Yang disebutkan Di dalam Injil Itu Bukanlah Sepupu Maupun Saudara-saudari Kandung Dari Yesus Melainkan Anak-anak Yosef Dari Perkawinan Sebelumnya Sehingga Mereka Adalah Saudara-saudari Tiri Dari Yesus Nah Uskup Salamis Ini Dia berada Di tengah-tengah Pendapat Antara Kedua Orang Ini Yaitu Santo Hieronimus Dan juga Helvidius Nah Uskup Epivianus Dia mengatakan Bahwa Saudara-saudara Yang dimaksud Dalam Kitab Suci Itu Adalah Anak Yosef Dari Pernikahan Atau Perkawinan Sebelumnya Ini Bisa Diterima Karena Apa Karena Yosef Ketika Menikahi Bunda Maria Memang Umurnya Sudah Tua Ini Menurut Tradisi Dan Yang Dipercayai oleh Gereja-Gereja Apostolik Ini Dapat Diterima Dan Juga Pendapat Santo Hieronimus Dapat Diterima Karena Nama Bunda Maria Dalam Kitab Suci Atau Nama Maria Dalam Kitab Suci Itu Bukan Hanya Satu Atau Dua Orang Ada Sekitar Lima Atau Lebih Nah Argumentasi Uskup Epivianus Berada Di Tengah-tengah Dan Pendapat Ini Juga Diakui Dan Diterima Oleh Gereja-Gereja Apostolik Atau Gereja-Gereja Rasulia Terutama Gereja Katolik Menerima Dua Pendapat Ini Yaitu Pendapat Dari Santo Hieronimus Yang Mengatakan Bahwa Saudara-saudara Yang dimaksud Adalah Anak-anak Dari Istri Kleopas Yang Juga Bernama Maria Sementara Bunda Maria Tidak Mempunyai Anak Selain Yesus Bagaimana Kita Mengetahui Nama Maria Istri Kleopas Ada dalam Yohanes 19 Ayat 25 Sampai 27 Disana Disebutkan Pembedaan Nama Antara Maria Istri Kleopas Dan Ibunya Atau Ibu Yesus Nah Tiga Argumentasi Ini Terus Diperdebatkan Sampai Hari Ini Ditambah Lagi Para Penulis Kitab Suci Perjanjian Baru Sama 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 Sekali Tidak Meninggalkan Catatan Yang Jelas Mengenai Bagaimana Jemaat Perdana Berpendapat Soal Keperawanan Maria Setelah Melahirkan Yesus Namun Gereja Katolik Mempunyai Pandangan Yang Mencakup Dua Orang Santo Atau Dua Orang Kudus Yaitu Uskup Epifanius Dan Juga Santo Hieronimus Kita Akan Melihat Bagaimana Pendapat Dan Pendangan Gereja Katolik Sendiri Nah Dalam Hal Ini Posisi Gereja Katolik Tetap Teguh Pada Apa Yang Diajarkan Yang Diwariskan Oleh Para Rasul Dan Bapak Gereja Gereja Katolik Tetap Pada Keyakinan Bahwa Bunda Maria Hanya Memiliki Satu Anak Yaitu Yesus Dan Bukan Merupakan Anak Biologis Dari Yosef Juga Sama Sekali Tidak Ada Bukti Dalam Kitab Suci Yang Menunjukkan Bahwa Sebelum Menikahi Bunda Maria Yosef Merupakan Single Parent Itu Tidak Ada Dalam Kitab Suci Tidak Ada Bukti Dan Ini Hanya Diakui Atau Pendapat Uskup Epifanius Ini Diterima Oleh Gereja Gereja Timur Atau Gereja Gereja Ortodoks Sementara Santo Hieronimus Adalah Juga Yang Diterima Pendapatnya Atau Ajarannya Oleh Gereja Katolik Jadi Menurut Gereja Katolik Adalah Pendapat Santo Hieronimus Adalah Pendapat Yang Dapat Diterima Sementara Pendapat Uskup Salamis Tadi Atau Epifanius Itu Dapat Diterima Tetapi Tidak Dapat Diakui Sebagai Ajaran Nah Sementara Ajaran Dari Uskup Diterima 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 Gereja-Gereja Ortodoks Yang Mengatakan Bahwa Santo Yosef Sebelum Menikahi Atau Mengambil Maria Sebagai Istrinya Sebagai Bapak Penjaga Yesus Santo Yosef Mempunyai Anak-anak Lain Atau Single Parent Nah Sementara Gereja Katolik Memegang Teguh Bahwa Saudara-saudara Yang disebutkan Dalam Ayat-ayat Itu Adalah Anak Dari Kleopas Yang Istrinya Juga Bernama Maria Atau Maria Istri Kleopas Jadi Bagi Gereja Katolik Satu-satunya Yang Masuk Akal Adalah Bahwa Saudara-saudari Yesus Yang disebutkan Di dalam Kitab Suci Itu Merupakan Sepupu Dari Yesus Yaitu Anak Dari Saudari Ibunya Maria Yaitu Istri Kleopas Yang Juga Bernama Maria Jadi Yoses Simon Judas Yusuf Yang disebutkan Dalam Kitab Suci Sebagai Saudara-saudari Yesus Atau Saudara-saudara Yesus Adalah Anak Dari Kleopas Yang Mempunyai Istri Bernama Maria Nah Itu adalah Pandangan Yang Dipegang Teguh Oleh Gereja Katolik Dan Juga Gereja Ortodoks Yang Meyakini Dan Memegang Ajaran Dari Uskup Salamis Yang Mengatakan Bahwa Santo Yosef Mempunyai Istri Sebelum Menikahi Bunda Maria Sehingga Anak-anak Itulah Yang Disebut Dalam Kitab Suci Itu Adalah Pandangan Gereja Ortodoks Kemudian Pandangan Gereja Katolik Berasal Dari Yohanes 19 Ayat 25 Sampai 27 Menunjukkan Bahwa Anak-anak Saudara-saudara Yang Disebutkan Dalam Ayat-ayat Yang Begitu Banyak Itu Adalah Anak Dari Kleopas Yang Mempunyai Istri Bernama Maria Itu Adalah Bantahan Dari Kedua Gereja Atau Gereja Katolik Terutama Terhadap Apa Yang Disampaikan Oleh GBIA Grapai Dalam Videonya Yang Juga Disana Dia Menyebutkan Gereja Gereja Yang Mengakui Hal Itu Nah Selanjutnya Ingatlah perkataan Yesus Siapakah Ibuku Dan Saudara-saudaraku Dia melihat kepada Orang-orang yang duduk Di sekelilingnya itu Dan berkata Inilah Ibuku Dan Saudara-saudaraku Barang siapa Melakukan Gendak Allah Dialah Saudara-saudaraku Laki-laki Dialah Saudara-saudaraku Perempuan Dan Ibuku Nah Ini Ini Juga Dalam Video Digunakan Untuk Membantah Atau Untuk Mengatakan Bahwa Bunda Maria Tidak Ada Keistimewaan Di Hadapan Yesus Atau Bahkan Yesus Menolak Bunda Maria Nah Justru Ayat ini Sebaliknya Saudara-saudara Mengapa Demikian Pertama Yesus Tentu Tahu Bahwa Ibunya Adalah Orang Yang Melakukan Kehendak Allah Bahkan Secara Total Melakukan Kehendak Allah Maka Perkataan Yesus Ini Sesungguhnya Adalah Perkataan Yang Menunjukkan Bahwa Sesungguhnya Dia Mengatakan Ibunya Itu Memang Melakukan Kehendak Allah Maka Dia Mengakui Bunda Maria Ibunya Karena Bunda Maria Melakukan Secara Total Firman Allah Bahkan Mungkin Bisa Kita Katakan Kita Kalah Imannya Terhadap Bunda Maria Bunda Maria Itu Sangat Total Beriman Dan Melakukan Kendak Allah Maka Perkataan Yesus Ini Sama Sekali Bukan Untuk Menolak Ibunya Atau Merendahkan Bunda Maria Itu Salah Paham Salah Kaprah Yang Disampaikan Oleh GBI Al Grape Dalam Videonya Salah Paham Jadi Ayat Ini Bukan Menolak Bunda Maria Ini Adalah Justru Mempertegas Bahwa Bunda Maria Melakukan Secara Total Kendak Allah Nah Saudara-saudari Itu Adalah Bantahan Saya Terhadap Video GBI Agrape Yang Mengatakan Yesus Mempunyai Saudara-saudari Dan Yang Benar Adalah Bahwa Yesus Mempunyai Saudara-saudari Sepupu Dari Anak Kleopas Yang Mempunyai Istri Bernama Maria Atau Disebutkan Dalam Yohanes 19 Ayat 25 Sampai 27 Disebut Namanya Sebagai Maria Istri Kleopas Yang Mempunyai Anak-anak Yang Bernama Yosef Yusuf Simon Judas Itu Adalah Anak-anak Dari Kleopas Atau Kleopas Yang Mempunyai Istri Bernama Maria Juga Karena Nama Maria Pada Masa Itu Adalah Nama-nama Yang Pasaran Demikianlah Penjelasan Saya Atau Bantahan Saya Terhadap Video GBI Agrape Dan Sumber Dari Apa Yang Saya Sampaikan Adalah Berasal Dari Sini Bapak Ibu Dan Saudara Saudari Silahkan Membaca Di Website Website Yang Saya Tampilkan Di Sini Dan Kalau Bapak Ibu Membuka Yang Berbahasa Indonesia Bisa Membaca Di Dalam Katolicitas Dot Org Salam Sejahtera Untuk Kita Dan Sampai Jumpa Pada Pembahasan Selanjutnya Masih Tetap Sama Tentang Membantah Apa Yang Diajarkan Oleh GBI Agrape Dalam Video-video Mereka Salam Sejahtera Untuk Kita Sampai 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 Sampai